jadi makanya masyur ibadah pertama orang kudu ikhlas suwiswira ikhlas diwim kalau hasil bareng ketemu kia ini mau santri nge-nya uang mah sholat jadi joli anak ijin dengan emah opai sholat jam a patang pulau dina itu terbebas seorang kone rokok jadi ratrimon terima anak ijin dengan emah terus beceng nge-batan si itu nge-nya uang nge-nya uang bareng mulai saya nge-nya uang memohon tenang juga aku jaluk aku kudu gelam jadi mantu aku pede mantu seng ikhlas lalu saya ganti walaik hahaha tapi gak nge-nya uang akhirnya gelam juga jadi akhirnya mertuanya untuk mantu seng ikhlas ini baru kaya ikhlas ya tetep entuk tapi berhasil betapa baru kaya ikhlas jadi ikhlas ya sebelum melanjutkan ceramah dan usaha jangan lupa like subscribe dan share sebanyak-banyaknya kali ini kaki tiang-tiang yang memaksakan khilafah memaksakan Allah khilafah mergi Allah janji tiang mu'min itu bakal menjadi khilafah ini gani bumi ke atas tiang-tiang riin menguasai bumi kalau terangnya maknanya khilafah khilafah itu maknanya itu kepemimpinan jadi kalau kata khulafah ya khlufu ini maknanya ini ganti ini pengganti A diganti B B diganti C ini itu jenis Allah khilafah yang jelas hampir semua ulama ini sepakat janji Allah ini orang kudu saya ini janji Allah orang kudu saya jadi kesusunya ini orang kudu saya ini jadi ini kalau ngaji model kiai kuno ini nganggup dalil surah kemurungsung nganggup dalil kanjeng Nabi riyin sallallahu alaihi wasallam ini riyin zaman sugeng ini kalau hanya ngomong yang berdasar hadis saya Nabi zaman sugeng pas perang kondak perang paling berat itu perang parit jadi diharani perang ahzab dalam bahasa quran disebut perang ahzab ini adalah jamaah Hizbun Hizbun ini adalah koalisi koalisi merupakan orang wajar orang Nasrani koalisi orang Yahudi koalisi dari musyrik Mekah merangi kanjeng Nabi terus Yahudi Khaybar dari Nasrani dari musyriku Mekah ini adalah tiga kekuatan besar bersepakat merangi kanjeng Nabi padahal biasanya Yahudi yang menilai Satir Nasrani Allah 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 ini tapi karena mereka berkepentingan melawan kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang ahzab tidak terakhir istilah perang kondak hasil akhirnya kanjeng Nabi musyarah dari para sahabat tidak mungkin secara teori tidak mungkin menghadapi ahzab terus salman al-farisi usul dengan kondak kondak itu semacam parit besar yang ukurannya kuda terbaik pun tidak bisa menculot zaman itu seperti itu karena pesawat tempur ukurannya kuda terbaik tidak bisa menculot nah terus ketika ada melepare itu ada batu batu besar ini ketika itu orang islam yang terdata ini jumlah muslim zaman itu sekitar 14.000 yang ikut perang sekitar 3.000 nah itu ketika ketika ada batu dibongkar tidak bisa terus ada sahabat matur Rasulullah ya Rasulullah itu ada batu yang tidak bisa dibongkar padahal kedalaman kondak bergantung batu itu bisa dipecahkan nah terus kanjeng Nabi ini itu medun ya darang sholat asar tidak membuatkan sholat asar kotak masal jadi Nabi itu tidak sholat asar medun nyileh kapak yang dipegang sahabat itu tidak menonton nanti pokoknya kudu detail kalau tidak detail nanti salah paham nyileh kapak Nabi tidak bawa kapak sendiri minta kapak salah satu sahabat di kapak gantung sehingga pemecah batu ini badum orang ini dinamit tidak ada dinamit muntun badum nah ketika dipecah Nabi itu keluar sinar yang menghentikannya Nabi terus Nabi kuyan Nabi menghentikannya sehingga lataf tahun na koi sor hatta la koi soro ba'dah wa lataf tahun na rum hatta la ruma ba'dah wah pas aku mecah aku sinar itu sam sam ini saat ini Palestina, Libanon termasuk sam sedantin kalau orang munafek malah huyu-huyung yang disitu ya banyak orang munafek pikirannya Muhammad mangan ya kangen kok ambisi ngalah romawi zaman itu sam ini dibawah cengkraman romawi itu bahasa kitab kuno dari romawi maknanya tritorial romawi yang ada di sam sam otoritasnya dari romawi ini romawi vatikan tapi yang dimaksud romawi dari palestina dari israel tidak itu kalau di israel tidak mau palestina kalau di palestina tidak mau itu itu Nabi bukan cerita bukti rakyat susu itu penting walhasil Nabi nganti kapundut itu sam tidak kunjung terbuka jadi kalau orang memaksakan khilafah sekarang aku dusa itu zaman Nabi 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 setelah kapundut itu tidak ada sam dibuka masih normal-normal saja tetap orang islam hanya hidup di kawasan putih medina oke tapi Nabi sempat sempat nabi sempat nabi sempat ngerti nabi itu sam belum dibuka belum putih dengan bahasa kita sam belum putih fathu sam putih tapi nabi sempat nabi sempat nabi surokoh tidak sempat nabi tiga kali tidak sempat jadi nabi surokoh aku senang sempat tidak mengganggu mahkotane raja romawi surokoh ya iman tapi rapat dipercaya tapi ya iman tidak senang mawan iya lucu sempat tidak mengganggu mahkotane romawi lucu di depan sohkabat banyak yang dengar khadis itu mutawatir ini tidak tahu nabi walhasil walawali zaman era sehidina umar samniku ditalono umar rojo romawi ini panglima perangi kepelayu pas kepelayu ini mahkotane uceplok ini artinya orang yang nabi yang asodikul masdukwai pas janji tidak menangi kejadian menanginya era umar padahal umar itu di khalifah rolas tahun abubakar patang tahun anggapnya rolas di lambapapad berarti itu 16 tahun saya ini orang yang ngodro khilafah kududah di saya ini orang islam kudu menang senangannya bong somunin apa saya ini kemudian wajah saya ini kemudian suka saya ini berhasil ini terus nabi di sisi humoris ketika mahkotane ku anak surakoh nageh umar ya umar sesuai dawe nabi mahkotane ku padahal bertah-tahkan intan sehingga nganggu nabi ku aku surakoh di depan sohabet dingkoyoy cahaya ndak nganggu mahkota melaku yorah pantes terus wah itu pas di go sohabat kami nguyo cekakaan perkaraannya orang nganggu apa mahkotane orang nganggu 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 bareng diguyo-guyo terus umar sempat nguyo coplok ya surakoh ikhlak ya surakoh orang dari surakoh ini dari nabi sejatahku jadi saya nganggu kudu di depan sohabet umar guyo ya surakoh nabi hanya nganggu kudu jadi aku dibilang 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 akhirnya dibilang dibilang itu hebat umar nah intelijen intelijen romawi itu gak sopoh panglima islam ternyata nanti datang ke medina kemudian roh dikjaya apa panglima umar kita gak bisa ngalah romawi ternyata ini dikudu dikudu bareng sahabat aina amirul mu'minin di sini rojo islam pertanyaannya gimana raja islam itu lah orang itu orang itu turun ngisar kurma jadi raja istana orang itu kursi terus turun itu gak percaya ya itu gak ngerti orang itu bareng dikudu orang itu orang itu raja yang ngalah romawi orang itu 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 roh kramatis itu itu walhasil akhirnya romawi itu kalah ke Palestina terus betul maktis yang saat ini dikudu itu terus dikudu 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 itu bangunan mereka itu bangunan itu zaman nabi itu awal didesen bangunan era dikudu 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 yang dikudu 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 ke dikudu akhir hayatnya Nabi itu sholat mungkin terkenal di masjid haram yang menghabiskan khacar aswad butoh Mbak Irvi yang menghapuskan kebalan terdolak Kabul Akbar pinter, saya di nomor masih diakali jadi mengakali itu ya oleh, Kabul Akbar ya orang sholat tapi ini kepentingan Umar ketika pg masjid itu menggurinya masjid aqsa jadi bagaimana masjid aqsa itu kalau tidak sholat mereka itu merasa wadub mereka saja wadub jadi bagaimana masjid aqsa itu shokroh semuanya waktu yang dikakali Nabi itu adalah shokroh tidak ada shokroh kalau masjid aqsa itu shokroh jadi kalau Islam sholat otomatis shokroh, 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 shokroh jadi setiap kali dari Kabul Akbar khas Yahudi ini juga khas Islam ini juga jika tidak ada yang dikakali jadi dengan masjid paham ya sehingga masjid shokroh, karena sholatnya ya madaf shokroh meskipun ya madaf umar misa misa wailak, sejajah untuk kamu jika Yahudi sehingga padum aku madaf shokroh dan jika yang madaf shokroh Yahudi mengawak Umar orang aku bangun majid sampai mungkuri shokroh tenang, maksudnya medjid Umar dan medjid aksa itu mungkuri sholat, jadi saatnya sholat nasi pesa itu dibokongi sholat, gara-gara Umar mah berbau-bau ya uji, wang kok kotaknya maksudnya medjid Umar itu mungkuri sholat maksudnya pas di Palestina sholat sholat sholat, perkara ini sholat tidak mungkuri sholat tapi ya sholat di masjid Umar kergani sehidina Umar tapi sampai sampai di masjid aksa, sholatnya mungkuri sholat itu Umar, saking curiganya di Kabul Akbar seperti kecampuran utak Yahudi Yahudi yang mungkumat, usul kok terus paham, dan sampai ada sejarah itu ya Nabi Ramanan terus terusannya cerita yang luar parah meneh, walataf tahun Nalkostantinople Kostantoniah kalau dalam bahasa Arab itu diriwati Imam Bukhari tahun Rungatus Hijriah itu tidak kunjung ada Futuhat nganti Pangeran Fatih sekitar tahun 700 Hijriah 600 tahun sangka dawe kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu malah 800 tahun Kostantinople itu Turki paham ya jadi sangka didawah Nabi Imam Bukhari rawini tahun Rungatus Hijriah dibuka sekitar tahun 700-800 Hijriah ayo ini 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 terrealisasi kadang 600 tahun 800 tahun itu dibuka Zuryai Sidina Osman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinovel mulanya mencet biru dari Turki jadi mencet Al-Fatih mencet Al-Fatih mencet Al-Fatih pangeran Fatih anda anaknya dia berpura kita punya itu tapi anaknya bangsa orangnya 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 ilmu yang menafik buat diri kita sendiri dan orang lain amin amin ya rabbal alamin cukup segan saja dari kami manakala ada kesalahan dan kekurangan wallahul mu'afiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh